Halo kawan-kawan kembali lagi di channel Nona Merauke kawan-kawan sekalian apa kabar semua semoga semua sehat-sehat saja hari ini dan ini hari Sabtu jadi lanjutan hari ini saya mau bikin video kue pukis kawan-kawan tapi ternyata Om suruh saya bikin sate untuk dipacara sebentar dari yang dia bilang kemarin di video sebelumnya saya bilang 2 kilo sekarang diminta dibikinkan 4 kilo ya jadi tapi tadi saya sudah pergi dulu ke toko saya beli bunga untuk saya mau bikin video kue pukis dan saya lagi cari tempat untuk bikin apa tuh namanya saya punya kelambu kan itu bocor aja ternyata saya dapat lebih bagus lagi kawan-kawan jadi dia kayak seperti rumah kaca dari plastik sehingga walaupun ini musim sudah mulai dingin jadi hari ini buat kalian tahu hari ini 16 derajat di sini Bagaimana nasi petanaman bisa tumbuh makanya takutnya itu saya punya lombok di kuning lagi karena 16 derajat hari ini jadi nanti kita lihat bagaimana katanya mulai dari hari ini ke belakang itu sudah tidak bakalan panas jadi kita lihat nah mari kawan-kawan kita lihat kegiatan saya hari ini dari tadi saya bangun pagi saya duduk set berteleponan sama saya teman chatting-chatting sama adik terus juga sambil edit video yang saya kasih masuk sebelumnya dan saya beres itu sekitar jam setengah 12 baru saya mulai mandi cici rambut dan dan baru turun dari atas ke bawah jam setengah satu mulai bikin ini bikin itu apa semua langsung pergi toko dan ternyata di sana macet tapi kan tidak sekarang sudah jam tiga saya sudah di rumah saya siapkan barang-barang sambil saya mempotong-potong bikin bikin sate simul live dan kalian lihat Mari kegiatannya saya hari ini let's go nah kawan-kawan hari ini hari Sabtu dan saya disuruh Om kemarin dia bilang bikin daging dua kilo bikin sate dua kilo sekarang jadi empat kilo kan-kawan Oh begitu ya jadi sekarang ini saya mau beli ambil dagingnya baru saya mau lanjut ke toko bunga baru sebentar kita di rumah baru ubi murah kan kawan-kawan terus ada jagung saya mau ambil jagung ambil kantong dulu lewa 125 tomat juga 125 ini 145 tapi memangnya tidak terlalu nih jagung kawan-kawan ya di jagung sambil kawannya hai 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 jadi total 32 euro jadi satu kilo ayam tujuh tujuh ya tujuh 4 kilo jadi saya sudah sampai di toko ini jadi satu toko favorit ya di toko bunga tapi karena saya hari kali ini mau beli bunga untuk hiasnya meja kalau saya bikin video kue jadi seperti kalau kamu orang lihat saya punya video-video kue itu selalu ada meja kus pasti cantik karena karena suka cantik ya jadi makanya saya mencari bunga saya tidak tahu kali ini bunga yang ada apa tapi yang ada saja nanti saya ambil sip langsung saya juga mau lihat penutup untuk saya punya hidroponik supaya tidak dimakan belalang kita lihat ya let's go jadi sudah mulai jual-jual bunga bawang punya bu bawangnya kamu lihat sudah mulai taro itu artinya nih kita kalau mau mulai tanam dari sekarang sudah bisa jadi impamanya seperti ini narsis ini narsis yang lapis-lapis-lapis toh jadi kalau kalian tanam di tanah nanti pas musim dingin tuh dia keluar tuh Hai bola-bola ini ini yang tinkerbell tunggu saya mau lihat oh tidak ada banyak kayaknya Kak Nona dapat deh nih pas lagi diskonnya ya jadi ini lagi potong-potong daging kawan-kawannya ini dagingnya daging paha ayam sedikit nih Om buru-buru jadi saya tidak bikin videonya nanti sebentar kita terus kembali kita bikin videonya nah kawan-kawan saya punya satis sudah selesai jadi minta maaf tadi tidak langsung karena saya live sambil tusuk sate ditemenin sama kawan-kawan tercinta terus karena Om minta cepat-cepat dibikir bawah jadi saya tidak bikin videonya lagi langsung campur tapi ini sudah tinggal satu bungkus tadi Om sudah ambil saya kasih kalian di sini terus saya lanjut mau gabung sama Om mau makan kita kerjakan saya kasih kamu orang klub merpati itu punya klub kecil saja kawan-kawan tapi mantap ya tes go ini dia saya pusat teh ini sudah tinggal satu bak bak satu sudah dibawa sama Om terus saya mau kasih kamu dong jadi anak-anak Jamie beli makanan tuh kamu lihat anak-anak berantakan tuh kayak begitu tuh jadi Jamie makan kentang sama patat dia bukakan makan di atas tuh Jamie Halo semua bilang teman-teman teman-teman ini puramut sepanjang semua dipotong sip mau mau pergi ya dah Sate that's what I know hehehe om yang harus tadi satu yang tadi tuh satu yang tadi terus sini di dalam Halo in the rain Terus barbecue-an wuih lekkah ya, tapi aku harus pilih ya, oke ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya trusati saus sambal, this is sambal oh jadi buat kalian lihat ini nih tempat-tempat untuk kalau mau kita main merpati balap jadi ini dimana mereka-mereka nih anggota klub dari merpati, mereka datang bawa dia punya merpati yang dia mau buat untuk perlombaan dia kasih masuk dalam satu tempat satu tempat, baru dikirim kayak ke Barcelona, kemana baru dilepas dengan sistem jadi ini kayak begini nih sistemnya jadi kalau kapan dia cet, langsung dia terbuka bersamaan begitu perlombaannya nah, terus ini alat-alatnya kawan-kawan, ini yang mahal sekali nih, jadi om itu tugasnya bikin jadi kapan merpati tuh dia tiap ekor merpati tuh di kakinya ada gelang, di gelang tuh ada cip jadi kalau pas merpati nya ke kandang langsung dia punya mesin ini tiip gitu, jadi untuk satu belanda itu online kawan-kawan mainnya ya dan ini yang zaman dulu punya tempat-tempat tuh, semua ada nomor semua ada ininya ini untuk pertandingan yang namanya S-Satellou Z-L-U Edwin, Edwin Satellou kanan Satellou spela what is the if they play Satellou toh this is toh Spanyol ya, jadi kalau main Satellou truk itu bawa merpati itu satu truk itu bawanya ke Perancis yang di ujung atau di Spanyol gitu, jadi dia punya ini gitu dan mereka bukanya secara bersamaan kayak gitu, jadi dilihat siapa yang kembali ke rumah banyak loh merpati yang hilang gitu untuk bisa ikut klub merpati ini biayanya besar kawan-kawan jadi kawan-kawan kalian lihat ini klub apa bola pimpong tafel tenis eh pimpong yang ini klub pingpong terus ini klub merpati jadi ini gedung cuma kecil begini dulu kalau karena malas bikin acara di rumah saya selalu bikin di sini karena ini cukup untuk sekitar 50 orang karena om yang ini kita cuma bayar 50 euro untuk bikin acara kayak gitu kan kawan-kawan tempat parkir besar ya nah jaman masih punya rumah kecil selalu kawan-kawan bikin acara di sini kayak gitu tuh jadi ini sate yang kawan-kawan bikin sendiri kita coba kawan-kawan kawan-kawan saya sudah di rumah habis makan tadi di sana jadi tadi saya makan cuma 2 daging dan 1 sate sekali itu saya coba sate yang saya punya terus begitulah kalau barbecue-an ala orang Belanda nah saya maksudnya kalian dari tadi tuh saya belum bereskan berantakan masih berantakan ya tapi kawan-kawan kalian lihat tidur tuh sudah mulai gelap karena kemarin 2 hari kaki masih bengkak jadi saya tidak jalan tapi saya mau jalan sekarang cuma karena sudah agak gelap saya mau cari istilahnya saya mau cari pembantu kalau gelap supaya ada lampu mari kita cari siapun yang ada saya kasih tunjuk kalian kalau saya jalan di gelap-ulap itu kayak bagaimana saya kasih tunjuk kalian dan sekalian ganti baju kan dingin kawan-kawan dingin sekali 16 derajat tapi kalau sudah tidak ada matahari nih gelap baru mau jam 9 ya yang jelas om pasti pulang jam-jam 12 atau jam 1 saya mau ke atas ganti baju pakai celana yang agak hangat terus pakai jeket tapi saya kasih tunjuk kalian tadi saya sudah bikin video pembukaan dari mau bikin pukis tapi saya pikir sudah lebih baik kita bikin pukis besok saja supaya panas-panas dimakan sama anak-anak dan saya bisa kasih teman juga kita bisa experience supaya kalau tidak hujan bisa bakarnya di luar terus bisa live juga sedikit mungkin ya kita lihat saja besok yang jelas saya bakalan bikin biangnya dulu sekarang saya mau ajak kalian cari saya punya lampu supaya kalau jalan sebentar kalau sudah kan kalau jalan satu jam kalau gelap begini biasa sudah malam sudah gelap di sini kalau gelap itu gelap sekali kawan-kawan jadi mari kita cari lampu saya balik video nah jadi di sini saya belum menyimpan ini yang kemarin yang saya kasih lihat kalian kemarin saya beli ubi ya tuh ubi sama ini bawang bawang ini cuma 2 euro 2 kilo setengah kawan-kawan terus om ada tidak tahu ini terbongkar ceritanya Kanone juga ingin bikin video jujur kebetulan saya punya teman tidak pakai dia punya kompor yang jualan ini jadi kamu lihat tunggu dulu ya saya angkat ini kasih di bawah jadi ini kalau kalian lihat di Instagram ini orang Thailand punya untuk bikin dia punya kreps yang kecil-kecil nanti saya kasih taruh fotonya teman Thailandnya Kakak Nona punya ini terus dia sudah tidak pernah pakai jadi kemarin saya sempat tanya makanya saya pikir ah saya mau bikin kue cucur jadi kalau umbamanya saya pakai kuali ini saya belum tahu ya dia punya panas bisa dikecilin atau tidak yang jelas kamu lihat karena barang banyak sekali yang kemarin bilang siapa mau kasih tujuh Kakak Nona apa barang-barang aduh Tuhan nih terlalu banyak jadi Kakak Nona planning mau bikin video kue cucur dengan ini begini cuma ternyata dia goyang kawan-kawan tuh dia tidak duduk dengan baik tuh dia goyang nah makanya tadi saya pergi ke toko itu mau lihat apakah ada kurang besar kawan-kawan dia kurang dalam dia punya elemennya terlalu itu bagus kan kalau seandainya ini jadi bisa bikin kue serabi kue ini langsung 4 biji tapi dia goyang kawan-kawan tuh makanya lagi cari ide nih pakai apa karena Nona punya kuali ini lumayan nih ada 4 biji pas ada 4 lubang cuma ya sedang kamu tanya Kakak Nona barang tuh terlalu banyak sampai-sampai pusing jadi kamu lihat saja disitu cetakan martabak apa semua tapi Kakak Nona tahu dimana seberantakan ini ya Kakak Nona tahu persis dimana barang yang saya mau pakai ya dimana saya simpan dimana saya taruh ini saya punya cetakan putu ini mixer kemarin bawah di Kakak Inna tapi belum ini ini harus dikasih masuk di dalam itu kosong di belakang semua harus diatur cuma begitulah satu-satu kawan-kawan ini saya sebentar mau bikin video tadi saya bikin pembukaan ini harus dikasih rapi sebentar besok kita jalan dulu kawan-kawan ya nah makanya nih lagi cari ide untuk supaya dia bisa duduk disitu ya nah jadi ini ketemu saya punya lampu ini untuk di badannya atau kita pegang kalau mau gelap kita bisa center gitu ini yang kita pakai bikin video kemarin ya terus ini lampu yang untuk taruh di tangan jadi dia berarti membulat kalau gelap toh jadi orang paling tidak bisa lihat kalau kita kasih begini atau kita kasih begini atau kasih nyala merah gitu jadi kalau digelap kita tidak ditabrak orang kawan-kawan ya nah sekarang saya ganti baju dulu jadi kawan-kawan ini sudah jam 9 sekarang saya mau jalan kalian lihat di luar sudah gelap ya jadi saya mau kasih tunjuk kalian jalan di luar tuh kalau gelap bagaimana jadi kita lihat ini saya mau sabar kasih nyala ya kita kasih nyala dulu jadi kawan-kawan kalian lihat gelap toh kita jalan yang kalau hujan itu di sini begini ya dia lebih cepat gelap nih ini saya punya workout saya sudah mulai mari kita kasih menyala ya dia jalan start dari sekarang kawan-kawan yes 21 16 kita jalan ini Jamie belum pulang ya sudah gelap kamu lihat tutup pintu tutup pintu eh kasih lampu dulu baru kita jalan tuh ya yang ini dikasih nyalanya gini kawan-kawan orang kita jalan orang naik sepeda atau apa orang tidak lihat kita atau mobil jadi bisa terjadi kecelakaan ya mari kita jalan tuh tuh jadikan kelihatan ya kamu lihat tuh lucunya tuh nih ini di Indonesia kita bilang landak ya di sini sebutannya eagle tuh kayak tikus tanah gitu kawan-kawan karena masih jalan nih masih jalan hampir sampai rumah tuh kalau malam jalan tuh pasti ada yang lucu-lucu kayak gini ya nih ceren sudah nanti deh dia masih mau jalan-jalan cari makan tuh ini pemuka kayak tikus gitu ya yah dadah nah kawan-kawan kita sudah sampai di rumah ini lepas dulu yah terus kita ini jadi kamu lihat kita jalan 59 menit 4,7 km yah karena sendirian jalan karena sendirian jalan kawan-kawannya jadi baru gelap jajan lama-lama begitu ini masih mati simpan untuk besok lagi dan saya kasih mati ininya ya ini 60 menit di sini sudah kasih mati tuh begini stop dan gitu jadi lumayan berkeringat sekarang sekarang lihat jimmy dulu kasih tidur dia tidak tahu baru saya lanjut kasih bersih ini baru langsung naik tidur kasih dingin badan dulu sip nah sampai di sini video yang ini kita jumpa besok di video berikutnya terima kasih sudah nonton bye-bye semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati